Halo guys, balik lagi sama InfoRece disini. InfoRece kalau itu mau bahas pahlawan asal kota Jember yang mungkin kebanyakan dari kalian tuh cuma tau nama Beliau dan gak tau asal usul serta sejarah Beliau yang sabar juang melawan Belanda tuh guys. Nah, maka dari itu InfoRece mau bahas tentang Let's Call Infrontary Anumarta Muhammad Seruji. Kalau penasaran, nonton video ini gak habis ya guys, oke? Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian dapat notifikasi saat ada video baru dari kita, oke guys? Let's Call Infrontary Anumarta Muhammad Seruji Beliau merupakan antara yang berjuang di Kapolitan Jember yang melompat jajah Belanda tuh guys. Beliau akan akibat berondang yang berluru pasukan Belanda pada tahun 1949. Dan pada tahun 2016, Presiden Kita Joko Jododo menganugerahkan Tanda Akhormatan Republik Indonesia loh guys. Yaitu bintang maha putra utama kepada Alhum Let's Call Infrontary Anumarta Muhammad Seruji. Warga nyimper, pastinya harus bangga loh guys. Pendidikan Let's Call Muhammad Seruji Beliau tuh mengenyam pendidikan di Holland Indian School, kemudian menimba ilmu abad selerjin semacam sekolah pertukungan gitu loh guys. Bintang pertukungan tuh dibagi menjadi dua guys. Yang pertama yaitu abad school. Sekolah ini menerima lulusan dari HIS, HCS, dan sekolah peralihan. Berikutnya, yang menerima lulusan sekolah buhut putra kelas 2 dan Fever School. Keduanya tuh memilih masa pendidikan 3 tahun. Abad Selenji mencetak tukang listrik, mebel, dan lain-lain. Sedangkan abad school mencetak mandornya. Dan pada tahun 1938 sampai tahun 1943, Mama Seruji tuh bekerja sebagai pegawai jawatan, kesehatan sebagai Menteri Malaria di RS Kereongan Jember. Yang sekarang tuh jadi RPS separuh loh guys. Pada tau kan? Tau lah, masa gak tau? Kehidupan Awal Muhammad Seruji Beliau dilahirkan di Bangkalan Madura tuh guys, pada 1 Februari 1915. Beliau lahir dari pasangan Opa Haji Hasan dan Ibu Haja Amni. Sedangkan istri beliau rumah Haji Mas Rororukmini yang lahir dari pasangan Mas Tajib Nisa Smito dan Siti Mariam tuh guys. Dari perkawinan tersebut lahir dari 4 orang anak loh guys. Di antaranya tuh Dr. Ranses Haji Suchanjo, Dr. Ranses Haji Supomo, Sudi Astuti, dan Puji Rezeki Irawati. Karir Militer Muhammad Seruji Beliau mulai karir militernya di Jember pada akhir tahun 1943 tuh guys. Semula pangkarnya keamanan kompi alai Shun Danco, yaitu di Peta Basuki. Jabatan sebagai keamanan kompi ya dapat setelah menyuntik pendidikan perwira tentara PETA Angkatan 1 di Bogor. Dan setelah lulus PETA, beliau ditugaskan sebagai keamanan kompi untuk keresi Nama Suki batalan 1 kan Cong Jember di bawah di Hancho Suwito Sudiro. Mama Seruji juga turut berperan aktif dalam mempunyai terbantunya PKR dan TKR untuk reka Resi Nama Suki tuh guys. Pada bulan September 1945 sampai dengan Desember 1946. Ia berturut-turut dilantik sebagai keamanan batalan 1 Resi Man 4 Divisi 7 TKR yang baru misli di wilayah kan Cong Jember. Antara Mai 1948 hingga Oktober 1948 tuh guys. Mama Seruji juga menjadi keamanan Resi Man 40 Damarulan pada Divisi 8 loh guys. Aksi Wingate Wingate Aksan tersebut berlangsung selama 51 hari tuh guys. Yaitu menempuh perjalanan panjang dengan jarak sekitar 500 km. Dari daerah Belitar ke daerah Besuki loh guys. Jalurnya tuh dari Lumajang, Klaka, Jember sampai Banyuangi. Sepanjang perjalanan Brigati Gede Marwulan, Divisi TNI Jawa Timur tuh mengalami banyak pertempuran guys. Puncak pertempurannya terjadi pada 8 Februari 1949. Yaitu di Desa Kerang Gedaung, Gumbul, Sari Jember. Lekomah Masruji gugur di medan perang setelah berhari-hari bertahan dari gemuran dan kejaran pihak Belanda loh guys. Jenasa Muhammad Seruji tuh dikeumumkan di Mahkamah Keumum Kereongan. Sementara di bekas wilayah pertempuran dibangun sebuah monumen untuk memperingati apa yang terjadi pada 8 Februari 1949. Beberapa Penghargaan Muhammad Seruji? Selain mendapat penghargaan dari Presiden Jokowi Dodo, Lekomah Seruji juga mendapat tanda jasa pahlawan Bintang Grilia pada tanggal 5 Oktober 1949 tuh guys. Dari Presiden Soekarno. Dan juga tanda jasa kormatan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno pada tanggal 8 Maret 1975. Wow, pahlawan Jember berjasa banget ya guys. Sampai dapat beberapa penghargaan gitu kan guys. Oke guys, mungkin segitu dulu bahaya video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar kita tetap semangat bikin video sejarah, fakta unik, dan informasi lainnya. Dan jangan lupa share ke temen kalian juga di IGWA, Facebook, atau sosial media lainnya juga ya guys. Thank you guys.